Jadi, sampai sejauh ini, om, kira-kira aja sih, om, kalau boleh tahu, om. Ya, lumayan lah ya, om Domo, ya. Dapat ruko, om. Lumayan. Lumayan, dapat ruko. Dapat ruko ya, om ya. Bisa. Halo guys, welcome back to Su & Su channel with me, Mrs. Suspicious, dan Uncle Su. Hari ini kita mau interview eksklusif ke om Su Domo dan juga om Jinggai. Ini such an honor, kita punya kesempatan untuk nge-interview om Su Domo dan om Jinggai di kesempatan kali ini. Kita bakal sharing-sharing mengenai 945, kita akan sharing-sharing juga tentang KPK. Jadi, stay tune sampai akhir. Oke. Halo om Su Domo, halo om Jinggai, apa kabar? Halo, mbak. Halo. Selamat malam, om. Malam, om Uncle Su. Om Uncle Su. Bikin, jadi. Iya, ini. Oke. Kita ini kan udah mulai masuk kembali ke musim KPK nih. Masuk lagi ke musim KPK setelah sebelumnya yang bener-bener seru, KPK pertama aku di 45. Dan kali ini agak berbeda nih. Karena kita nampaknya memilih salah satu scenario baru yang juga quite challenging kalau kita bisa bilang. Karena mungkin belum banyak yang familiar nih sama King of Nile. Nah, aku penasaran sih. Jadi, aku pribadi waktu pertama kali ngeliat masuk ke Lost Kingdom dengan segala menu baru King of Nile itu agak jiper dan juga kayak wah banyak banget hal yang perlu dipelajari. Aku pengen tahu sih sebenarnya pertimbangan seperti apa nih. Kemudian 45 memutuskan untuk keluar dari comfort zone, milih King of Nile dan kayak gimana proses pertimbangannya itu om. Jadi, dari awal itu sebenarnya kita kan boring ya. Ini mainnya ya AA, SOD8 kan gitu doang ya. Terus awal-awal keluar Niles itu kita kok pingin ya. Jadi, selesai KPK itu kita memang dari awal ngincer Niles-nya nyoba Niles yuk. Terus, konsil juga sepakat. Tidak ada ya, ya Pak Niles aja gitu. Tuh, ya Pak Niles yaudah. Kok ya kebetulan langsung muncul Niles? Yaudah langsung kita regis. Kangen, Pak. Kita kan yaudah lama ya mainnya suci terus ya. Paling nggak ini kan rasanya kan kayak Kafei K3. Kangen, Kafei K-K muda itu kangen. Jadi, kalau informasinya sendiri om, dari informasinya sendiri untuk Niles sendiri itu ada tim yang mempersiapkan atau gimana tuh om? Ya, semua sih. Anak-anak babu. Belajarinya dari G-School ya om Doni ya? Betul. Dari G-School sama dari itu sih. Dari kemarin kita hubungin King-King. Kingdom lain. Jadi, untuk yang sudah Niles kita hubungi, kita tanya. Gimana sih maknya? Terus gimana itunya? Terus, terus anak-anak babu bikin akun, akun-akun baru gitu di Kingdom-Kingdom yang lagi Niles. Jadi kan keluar nanti. Skill-skillnya kan keluar. Jadi buat belajar. Belajar juga kan rata-rata hampir semua yang di, ya, selama KPK ini, dari B45 ini, rata-rata kan HA atau SOT8. Niles ini kan belum sampai setahun kan keluar ini. Setahun juga belum. Jadi, beberapa orang, ya, konsil-konsil dari B45 ini, merencanakan gimana kalau nyobain Niles, kayak gitu. Sekalian buat hiburan juga. Terus, selama ini kan biar-biar ada recover sama gak boring juga. I see. Jadi kita keluar dari comfort zone, udah bosun sama HA. Jadi kita semakin nostalgia sama KPK Tiga. Iya, dan kita juga melihat Niles ini juga ada beberapa, apa ya, faktor X lah. Salah satunya itu kan kita punya pemain, ano ya, pemain rajanya Mesir, ya. Saudara Iwantep. Wah, nanti tolong ditampilkan ya di Youtubenya fotonya Iwantep gitu ya. Yang lagi gue beli itu loh, yang biasanya saya share stiker lah itu. Itu ya, itu tolong ditampilkan. Nah, itu tentang topiknya kita. Itu penting itu. Tapi, selama ini kan, kalau yang namanya KPK kan gitu-gitu aja gitu kan. Cuma, kalau di Niles ini kan ada beberapa perbedaan dibanding KPK lain gitu kan. Kayak pemilihan. Kayak kemarin kan yang rame sampai kita bikin, apa itu, di Discord, Discord Kingdom. Sampai tengah malam, kita bahas kan mengenai tetaknya seperti ini. Oh iya, 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 iya. Terus masalah pemilihan skill-skill tiap akun seperti apa itu akan-akan-akan berbeda. Jadi, saya rasa kita ya nggak rugi juga masuk ke Niles yang dibilang orang, Niles apaan, sungai-sungai lah, apa lah, kebanjiran lah, atau apa gitu. Sebenarnya, ini hal-hal yang baru gitu, kita mencoba gitu. Nah, udah dapat Niles yang kita baru, bingung juga Niles itu kayak gimana gitu KPK-nya. Tambah ada update, upgrade baru gitu kan, ya armament makin kesimpulannya. Oh iya, formation, iya, iya, iya. Jadi, makin dua kali kerja ya. Iya, kalau update sendiri kan dari formation sama armament sendiri memang cukup menambah kompleksitas sih, Om. Tapi itu hanya untuk SoC, itu hanya untuk SoC. Dan aku sih pikir bahwa 45 sendiri kan memiliki struktur yang bagus ya. Kan kayak tadi Om Donny bilang soal Discord gitu kan. Itu pun ada pembagian, yang bahasa Indonesia hari apa, yang bahasa Inggris hari apa, kan seperti itu. Nah, itu aku rasa sih memang udah di well prepared lah, dipersiapkan dengan bagus sih seharusnya. Untuk persiapannya bukan hanya dari, apa ya, mempelajari, bukan hanya mempelajari dan memilih strategi seperti apa. Tapi, di 45 sendiri, mempersiapkannya itu, kita kayak misalnya tuh menentukan officer-officer, dia yang biasanya melayani, satu orang ini melayani segala hal gitu, atau beberapa orang melayani berbagai hal. Kalau kita sekarang memfokuskan, satu orang ini misalnya fokus untuk flagging-flagging. Satu orang ini fokus untuk bikin titik poin atau cek poin-cek poin tertentu. Itu Om, ngomong-ngomong, di KVK kali ini, musuh-musuhnya kita ada yang high profile atau mereka biasa-biasa aja, apa ada yang agak beken, kayak kingdom-kingdom terkenal lah gitu, yang elite-elite gitu Om. Ya itu, yang import juga itu, 1846, kan itu Om. Itu kan, macote ya? Ojo, Tio. Ojo, Tio. Macote, dulu udah pernah ketemu sih dulu. Ini salah satu kingdom terkuat sih di ROK untuk saat ini ya. Ya kemarin gagal finalnya Om. Waduh, iya, sayang sekali. Dia abis gagal finalnya, kalah KVK pula Om. Iya, itu mungkin dia kepikiran KVK, Pak. Ini dengan KVK, itu dia. Waduh, ini akunku dibelanjakan, kalah. Itu, kalau di KVK kita sendiri, yang di Nail ini ada sekutu-sekutu atau satu kingdom masing-masing? Iya, ada sekutunya. Jadi, saya tambahin mungkin ya. Jadi di Nail ini tuh, kita pas redis Nail, menunggu march-making kingdom, ketemu kingdom yang mana gitu. Nah, nanti di situ kita baru lobby antara kingdom-kingdom itu. Antara kingdom C-A, C-B, seperti itu. Saling mengisi, membuat, membuat sekutu. Jadi, sudah ditentukan berbeda dengan yang sebelumnya, kayak HA atau SOT8 gitu kan. Itu terpisah kan, tidak difasilitasi oleh sistem Eropa, atau tidak boleh difasilitasi oleh Wiliat sendiri. Jadi, kita bernegosiasi. Mau nggak kamu aliansi dengan saya? Seperti itu, itu alot-alot sekali. Kita aja jam-jam terakhir ya, Om Domo ya. Dapat-dapat timnya itu kan. Ini kayak Anu, Om. Kayak KVK3 modelnya. KVK3 juga begini. Cuma KVK3 itu, ruang lingkupnya lebih sempit. Kalau ini kan luas. Jadi, kingdomnya dari segala macem. Ada berapa kingdom, Om, jadinya, Om? Kemarin itu berapa ya? Pokoknya mengikut 122. Itu sudah termasuk C sama D. C sama D ya. Jadi, kita nampilkan C sama D. Oke. Tapi, berat sih, Om. 45 mimpin jadinya, Om ya? Iya. Iya, soalnya yang paling gede secara power itu paling gede. Cuma, KVK ini tuh yang bikin repot. Kita itu, kalau biasanya ya, kalau di HA atau SOT8 itu kan, muncul baru di-flow kan gitu. Atau mungkin sebelumnya, di-flow dulu beberapa kingdom. Yuk, regis bareng. Yuk, regis bareng. Kalau ini kan nggak. Ini bener-bener kingdom semua baru muncul. Kita harus di-flow satu-satu. Kalau di-blownya sih masalah gampang. Tapi untuk screening, ini kingdom bagus apa nggak ya? Kita itu banyak yang nggak ngerti. Ini kingdom mana? Saking banyaknya. Kingdom-kingdom si B kan. Gimana cara taunya? Ini bagus apa nggak? Itu kan. Dan itu harus cuma butuh waktu berapa ya? Dua hari pas itu pas saya lagi repot pula. Terus saya minta tolong teman-teman. Eh, tolong bajak akun kula buat di-flow aku gitu. Cari. Cari apa namanya? Cari yang. Yang penting itu screeningnya. Screeningnya yang bagus. Ini berapa. Itu bahkan sampai gold pit itu kita lihat. Jadi kita lihat kingdom. Misalnya kingdom seribu misalnya ya. Nah, itu kita lihat gold pitnya itu per hari itu ada berapa. Yang isi di gold pit itu ada berapa. Itu kan lihat dari keaktifan kingdomnya itu. Oh. Bisa dari situ ya? Iya, dari situ. Udah itu tuh hal-hal. Gak kepikiran. Cuma memang KVK ini tuh kan kita gak bisa pungkiri ya. Kingdom-kingdom lain tuh banyak yang pengen KVK ini karena bisa dibilang gak sepulat SOT8 ya. Ataupun HA kalau yang HA yang hell ya. Cuma jadi orang-orang tuh KVK ini niatnya juga niat santai gitu. Jadi mereka kita lobby untuk alliance itu juga agak berat. Beratnya itu mereka gak mau sama 1846, gak mau sama 1945. Karena mereka tahu bakal ketemu imper versus imper kan gitu. Jadi mereka saling menghindar. Makanya kingdom-kingdom yang secara statistik kill point-nya dan death-nya yang keras-keras itu gak di kita, gak di 1846 gitu. Mereka katanya ada tuh salah satu kingdom China juga dia bilang ini musim imlek. Dia bilang kita gak mau terlalu serius ini liburan buat kita gitu. Jadi kami gak akan pilih salah satu dari kalian. Terus mereka buat sendiri gitu. Jadi nambah-nambah berat gitu-nya. Pikir saya udahlah mana aja. Akhirnya terakhirnya mana aja lah gitu. Sama aja semua. Soalnya diburu-buru waktu juga. Jadi untuk pencarian buat jadi alliance-nya itu sedikit waktunya gitu kan. Karena diberikan waktu sama Lili itu gak lama. Gak kayak HA atau SOP 8 gitu kan. Itu gak kayak lama. Masih pertimbangannya kayak gitu ya. Oke, oke om. Kemarin kita udah ngelewatiin PK-PK. Cukup ketat. Dan aku ngeliat dan ikut serta banget dalam pengajaran skor. Apalagi di hari terakhir tuh. Bener-bener balap-balapan. Dan akhirnya, if I'm not mistaken, kita dapet posisi kedua ya. Dari hasil pre-KVK kemarin. Kalau menurut om Sudomo sama om Jinga. Menurut om gimana? Apakah posisi pre-KVK kemarin kita cukup memuaskan? Dan gimana nih? Aspetasi kita terhadap KPK kita kali ini? Om Doni, monggo. Ya, kalau untuk pre-KVK cara ini, kalau saya dapet rank 2, puas saya untuk pre-rank 2. Karena kita juga udah seluruh player, udah all out semua. Sampai ada satu alliance aja. Sampai hampir 50. Bikin open rally. Itu udah sangat-sangat puas gitu kan. Ngeliat keaktifan membernya. Kayak gitu. Sama kita, kalau saya ngerasa puasnya di rank 2 ini. Ngerasa kalau tiap dapet rank 1, kenapa suka kalah? Itu jadi pertimbangan. Yang pernah diucapkan om Sudomo sendiri. Ada kutukannya. Ada Jing, ada Jing. Iya. Ini om Sudomo. Boleh juga sih. Orang Jawa, om Tuta, om. Jadi ada gini-gininya. Hampir 80% kan. Hampir 80% yang pre-KVK-nya menuduki puncak. Pasti kalah. Itu loh yang saya heran. Kenapa? Mistisnya begitu sih. Mistisnya begitu. Dulu kan saya pas masih muda ya. Main game ini tuh. Apa namanya kan banyak beli akun ya. Di kingdom-kingdom. Gede-gede ya. Jadi biar gak boring. Tiap. Yang ini war selesai. Besok di akun yang itu. Yang besok akunnya lagi. Gitu loh. Jadi. Jadi. Ngerti saya. Bahwa di. Kalau. Kebetulan. Kingdom-kingdom yang saya tempatin. Kalau pre-KVK-nya nomor. Satu. Itu mesti kalah. Heran saya. Maksudnya emang kelam. Mesti kalah. Dan 45 kebetulan juga begitu. Setiap pre-KVK ranking satu. Itu kalah. Malah. Makanya saya. Gak usah. Kalau gitu om. Di. KPK kali ini kita menang ya om ya. Ya. Semoga om. Semoga. Amin. 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 Timis sih. Saya. Senangnya sih. Begini sih. Kalau pre-KVK tuh. Senangnya kemarin. Walaupun juara dua itu. Kita gak butuh training. Lebih. Untuk jadi juara dua. Kita cuma ngandalin. Keaktifan aja. Bisa juara dua. Apalagi ada yang training. Gila-gilaan. Kayak Mojote kan. Training 100 M. Kan gitu. Kita kan gak perlu itu. Udah juara dua kan. Itu. Itu udah. Hemat sih. Lebih. Tidak. Ya. Lebih. Lebih. Lebih efisien sih om. Hmm. Om. Ini nih. Sorry om. Kita mau ngobrolin sedikit nih. Agak. Apa. Agak. Meleset dari. KPK nya sedikit. Gini ada. Boleh yang saya mau angkat ini. Soal. Rumors lah ya. Kalau kita ada di grup Facebook. ROK Indonesia. Terus grup-grup lain juga ada. Saya lihat pembahasannya itu. Terutama soal ini om. Ehm. Migrasinya om Ghani. Migrasinya om Ben. Ehm. Yang saya tahu sih om Ben ke. Sixty GT ya. Cuman kalau. Om Ghani ada juga ke Kingdom lebih muda. Nah itu sebenarnya om. Hmm. Bisa cerita gak sih om. Dikit lah istilahnya itu. Dikasih tau juga ke. Penonton kita gitu. Sebenarnya apa sih sebetulnya yang terjadi itu om. Om Ghani maaf ya. Om Ben maaf ya. Ceritain dikit ya. Jadi awalnya ini sebelum. Sebelum cafe-cah selesai pun ya. Kalau gak salah itu. Setelah pas tujuh kalau gak salah. Itu ceritanya itu begini ceritanya. Kita kan di Canyon ya. Di Lost Canyon itu kan. Lawan 1188 itu kerasa. Lost Canyon itu kayak susah gitu loh. Akun-akun om Ghani, om Ben itu ngerasanya. Mereka ngerasanya tuh kok susah ya. Bepertahan di ranking 1. Atau ranking 3 besar di Lost Canyon ini gitu loh. Mereka ngerasa keras-keras itu ekipnya siapa? Ekipnya 1188 Korea. 50 membernya kan posisi atas semua. Iya 50 member posisi atas semua. Memang keras-keras itu. Ekipnya bagus-bagus itu. Nah, dari situ terus om Ghani mencetuskan ide. Kita tuh harus banyak migrasi kayaknya. Kita tuh harus lompat-lompat. Terutama yang akun-akun super ya. Kalau akun-akun saya mah F2B. Itu kan akun-akun super tuh harus migrasi. Harus cari cafe-kart terus biar dapet item kan gitu. Nah, itu om Ghani. Terus mikir enaknya kemana ya. Awalnya pada mau ke kingdomnya Ombo. Yang di 2681 tuh. Ambil koin terus pergi. Ambil koin terus pergi. Jadi loncat-loncat gitu rencananya. Terus kok dipikir-pikir kok sepi gitu loh. Kok sepi di kingdom Ombo. Gak usah deh. Kita ke. Terus akhirnya mulai cari-cari kingdom kan. Cari-cari kingdom. Nah, itu dari situ cari. Awalnya mulai cari yang KVK-nya tanggal 12. Oh, oke. Kan kita kan selesai KVK tuh tanggal 10. Ya kan? Tanggal 12 keluar registrasi. Nah, maksudnya om Ghani. Begitu mendarat. Langsung KVK lagi. Aisau. Nah, tarik lah. Akhirnya dapet-dapet. Om Ben cari sendiri. Om Ghani cari sendiri. Saya bantu-bantu juga. Cari. Nah, akhirnya Om Ben dapet 60 GT. Cuma saya juga bilang. Om, kalau di 60 GT gak enak. Mau lompat-lompat lagi ya gak enak lah. Harus selesai dulu. Gak apa-apa selesaiin aja KVK-nya dulu. Ya udah. Nah, dikirakan. Kita ngiranya semuanya juga tanggal 12. Ternyata kayak 60 GT. Agak molor mulainya gitu. Cuma Om Ghani yang dapet KVK tanggal 12. Nah, sekarang kan Om Ghani juga sudah migrasi lagi om. Wah. Ke GST om. 13.65. Udah pindah ke GST. Oh, jadi intinya tuh sebenarnya kita kayak. Kita anggap tuh kayak Om Ghani gitu. Boleh kayak mengkoleksi amunisi ya. Sekarang ya. Sebetulnya untuk dibawa pulang. Tuh tujuan akhirnya kan. Betul. Lagi yang mereka kan juga boring. Orang-orang high spender-spender gitu. Apa ya. Apa ya. Butuh. Butuh yang KVK hell terus juga lah gitu. Ya, kita paham. Jadi ya sekalian aja. Sekalian aja ke gendong-gendong besar juga gitu. Ya, artinya kan ujung. Ya, ujung-ujungnya kan berarti loyalty-nya terhadap 4.5 kan tetap. Bukan seperti yang kebanyakan orang ngomong-ngomong. Kalau paham. Ya, orang yang ngomong-ngomong di grup-grup gitu kan. Memberikan asumsi. Nah, mungkin dengan inilah. Dengan seperti ini kan kita lebih clear. Yang di grup-grup. Ada lah om. Ngomong-ngomong yang bergoyang om. Kadang-kadang suka kayak dipost gitu. Om, wah ini migrasi nih, pindah nih. Ya, biasa lah. Ada seleweran sana-sini ngomong gitu kan. Om Ben sama om Ghani pun di 45 kan ya ada akun. Ada. Iya, iya. Oke. Kemarin kita pertama kali familiar dengan 45. Terutama setelah interview sama om Hock Ngeri nih. Terus kemudian om Hock cerita banyak mengenai taklima. Oh iya, ini om Hock gak diajak. Karena kan ya, Mbak Sus kan bilangnya. Gantian. Apa namanya? Gantian. Yang fresh lah. Yang fresh lah. Om Hock sudah pernah. Maaf ya om Hock ya. Om Hock. Kasus gak pernah nyamperin om Doni. Oh sudah ya. Sudah. Di gathering kita ketemu. Doni di gathering kita ketemu. Sayang belum. Ya. Loh, nanti kita upload jatuh gampang lah om. Ya terus-terus. Kemarin kan om Hock udah cerita banyak juga waktu interview kita pertama mengenai history kingdom 45 juga. Sejarah masuknya om Domo terus juga om Hock juga ke 45. Dan sebenarnya kali ini yang aku pengen elabori lebih jauh, pengen tahu nih sebenarnya sistem kepemimpinan di 45 itu seperti apa. Apakah 45 kingdom monarki atau detektorship atau demokratis, apakah ada pemilu. Dan seperti apa sih sebenarnya inside story dibalik sistem leadership di 45. Ada pemilu katanya. Ini mau 2024. 2024. Tapi memang iya sih. Tapi memang iya sih. Rencananya memang niat saya tuh dari dulu tuh di 45 tuh ada pemilu gitu loh. Jadi king itu gak bosen pak. Capek pak jadi king itu. Betul. Jadi dilempar king gak ada yang mau. Ya susut. Iya. Terut semua. Jadi maksud saya tuh biar ada pemilu ya. Nah ini om Doni jingga ini salah satu caking ini calon king. Ya caking. Itu 2023 ini. Jangan. Om Domo aja cukup. 10 meriode. Tapi memang leadershipnya itu jujur saya sangat kagum. Dengan kekompakan dari leadership kita semua yang di 45 itu. Saya sampai angkat topi lah. Istilahnya memang bagus banget. Sangat inilah ya. Sangat solid. Terus semua itu penuh penuh pengertian, saling supportif, sharing, gathering, diskusi, segala macam. Dan itu menurut aku luar biasa. Harusnya sekitar 45 itu memang selayaknya harusnya menjadi salah satu kiblat juga untuk kingdom Indonesia yang terbaik. Ya salah satu yang terbaik. Karena sekarang ini om kayak kemarin saya baru nge-share kingdom 2983. Itu om ada satu player KPK 1. Sudah sekali ibu. Masih peraluan ibu. Barusan ini baru pre-KPK 1 om. Itu waktu mereka debit kingdom itu mereka harus ngelawan Vietnam, ngelawan Perancis sama Korea. Dan itu ada satu player, player baru om ya. 100 juta lebih om. Udah di KVK 1. Untuk orang Indonesia om. Jadi ada 4 orang Indonesia buka T5 disitu. Jadi itu orang baru semua. Itu orang baru semua. Makanya om akhirnya mereka jadi kingdom Indonesia gitu. Dan saya beruntung juga kan bisa podcastan dengan leadership pemimpin mereka. Mereka sharing ceritanya mereka gimana dulu. Dibully juga. Dihina-hina juga. Dan lain-lain lah. Indo itu om. Indo semua. Indo semua. Jadi kingdom Indonesia. Iya. Oh gitu ya. Mantap. Iya iya. By the way om. Mau nanya lagi om. Kalau om Doni sama om Domo. Spending so far sudah berapa banyak nih om. Kalau boleh tahu bocoran om. Gak usah angka. Oh saya om. Gak apa-apa om. Setiap bulan yang 15 ribu itu om. 15 ribu. Yang itu om Daley yang chest yang nomor satu itu. Itu 15 ribu. Saya sama om Doni. Ya om Doni ya. Boong banget. Boong banget. Udah boong banget. Bahaya ini. Mana ada orang. Mana ada orang. Membeli. 15 ribu doang. Aduh. Membeli bandel jual dulu RSS. Iya om. Kita jual RSS om. Pengurus kooperasi 45 ini. Check chain om. Alhamdulillah. Jadi sampai sejauh ini om. Kira-kira aja sih om. Kalau boleh tahu om. Ya lumayan lah ya om Domo ya. Dapat ruko om. Lumayan. Lumayan. Dapat ruko. Dapat ruko ya om ya. Bisa. Ya bisa. Waduh. Benernya ya. Kalau om Doni mungkin masih. Mungkin masih. Masih. Apa ya. Masih. Masih nafsu ya om. Untuk belanja. Kalau saya gitu. Udah kasih berapa nafsu lagi. Kecuali ya. Kayak event-event yang baru-baru kayak. Kayak ini kemarin apa. Armament. Armament. Gitu-gitulah. Kayak gitu-gitu tuh pasti ngebut. Beli pasti ngebut. Kalau yang lain-lain. Saya udah. Udah tobat lah. Udah tua om. Saya om main. Main eroka udah. 3 tahun lebih. Uis. 3 tahun lebih. Cepuh ya. Gak nafsu. Makanya saya bilang. Saya belanjain Rp15.000. Cepuhnya eroka. Dia lilit juga pinter. Lilit juga pinter. Jadi dari daily chest itu sendiri kan. Commander-commandernya juga udah ditambah-tambah terus ya. Jadi intinya kalau orang gak dapat di bundle yang lain. Mereka berharap orang masih ada akan coba beli di daily. Tadi ngomongin masalah sepuh nih. Karena ngomongin sepuh. Kayaknya orang-orang tuh pengalamannya beda-beda ya. Kayak awal terjebak di eroka ya kan. Ada orang yang katanya karena iklan. Ada yang katanya di jebak temen kan. Diajak terus temen-temennya banyak yang udah pensi. Terus masih main sampai sekarang kitanya gitu kan. Banyak nih cerita-cerita tentang awalnya di eroka. Bahkan kemarin kita juga interview. Kingnya 83 aja bilang katanya karena promosi Deddy Co. Boozer. Oh yang King Deddy Co. Boozer kemarin ya? Iya. Iya katanya. Inspirasi Deddy Co. Boozer. Nah tapi kan pasti beda dong. Kalau Om Domo sama Om Jingga. Kalau kalian gimana? Awalnya terjebak di eroka. Om Jingga mau gue. Kalau saya awal main eroka tuh. Waktu gak agak di Indo sih. Di luar saya. Oh oke. Orang luar. Dia main eroka. Baru saya download itu aplikasinya. Main. Terus sempat vakum beberapa bulan. Terus main lagi. Saya masuk 45 pun. Tidak dengan disengaja masuk 45. Tidak sengaja beli akun di 45. Tidak sengaja beli akun di 45. 45. Oh gitu. Itu unik kan. ID-nya kalau yang. 945 coy. Terus yang satu lagi. Yang sekarang ada lagi. 946. Wow. Adih jangan dijual loh. Anu aja. 945-946. Oh my God. Terperantik berarti ya. Dulu yang lucu tuh. Saya tuh. Kan tau tuh. Hampir semua. Jual beli akun di 45. Hampir semua ya. Itu saya kan tau kan. Karena mereka kan. Rata-rata laporan ke saya. Oh mampun ini. Udah saya jual. Atau saya beli akun baru. Kan gitu. Jadi saya ngerti tuh. Awal-awal. Om Cinga datang di 45. Saya ngerti siapa yang jual. Dan siapa yang. Akun yang dibeli. Gitu loh. Saya tuh. Ketemu sama. Akhirnya setahun nih. Awal-awal lucu nih. Pas saya PM. Siapa yang beli akunnya. Eh siapa yang beli akunmu. Ini om. Ada nomornya. Sini. Terus akhirnya saya PM. Orangnya saya PM. Yang saya kesan pertama itu. Yang asik itu. Awal-awal. Ob Doni langsung. Ngomong gini. Oh good. Oh good. Terus aku. Aku seweneng itu. Ini. Ini orang tahun kapan. Orang tahun kapan ngomong. Pake oh good ya. Aku jadi penasaran. Ini. Oh good baru beli akun. Di 45 bro. Bantu-bantu oh good ya. Oh good ini. Ini kayak wardrobe DKI ini. Langsung tak ikat. Langsung tak ikat. Langsung tak ikat ke. Kemana ke. Ke grup kan. Wai. Lucu nih. Kocak nih. Terus. Saya mulai. Ini pake oh good. Oh good. Om Dooku belum cerita. Awalnya ke jebak DROK gimana? Oh saya. Kalau Om Dooku gimana? Oh iya. Kalau saya kan dulu. Dulu itu apa ya. Dulu itu. Kan masih banyak. Banyak game ya. Apa dulu. Clash of Clans. CoC kan. Terus. Apa ya. Vainglory. Dan lain-lain lah. Pokoknya saya main-main game. Terus. Apa ya game yang enak. Saya kan suka romance of the three kingdom. Tau ya game-nya. Yang bahas apa sih. Tiga kerajaan itu loh. Cao Cao. Yubi. Itu saya masternya Om. Sung Kwan. Nah itu kan. Saya itu tertarik. Ada iklan. Waktu itu belum masuk. Belum masuk Hindu itu. EROKA itu. EROKA itu. Cuma waktu itu saya. Pas. Kalau gak salah. Pas lagi di Singapura ya. Itu. Itu iklannya masuk. Dari aplikasi apa. Karusel. Nah iklan itu masuk. Dari aplikasi karusel. Kalau gak salah ya. Saya itu berapa tahun itu. Nah. Terus saya penasaran tuh. Saya penasaran. Ini game apa sih. Ternyata cari di itu. Di mana. Di. Mbak Google. Di mana. App Store tuh. Tidak ada. Belum ada. Kalau ternyata. App Store Singapura sudah ada. Tapi App Store Indonesia. Belum ada. Indonesia belum. App Store Indonesia belum. Akhirnya tak ganti. Apa. Regionnya. Region App Store. Region App Store. Ku tak rubah. Singapura install. Singapura install. Oke. Baru. Baru tak install itu. Wiss. Akhirnya. Nemu. Ini kok lucu ini game. Sama temen-temen. 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 Ada sepupu juga. Ya sepupu. Ada sepupu. Paling deket sama sepupu saya dulu. Main ini juga. Nah itu terjebaknya di situ. Oh gitu. Gitu. Setelah 3 tahun. Jadi kesimpulannya menyesal terjebak atau enggak? Ya. Mungkin kalau saya gak main. Di 45 saya udah pensiun lama mungkin. Soalnya kan di 45 tuh. Di 45 tuh. Lebih ke itu soalnya kan. Temennya itu loh. Gak enak. Komunitas um. Ninggal gitu loh. Komunitasnya itu yang gak enak. Saya ninggal. Sebenarnya kalau pengen pensiun tuh. Wah udah pengen banget. Wah um saya um. Bayangin ya. Saya tuh lahir. Lahir itu. Mulai main serius tuh. Di kingdom 1037. Bayangin. 1037. Jadi sebelumnya itu malah. Sebelumnya juga main. Sebelumnya cuma seriusnya di 1037. Jadi sebenarnya lahirku itu dari 10 mungkin 104. Dulu gak ngerti dulu kingdom. Kingdom. Nomor kingdom tuh gak ngerti saya dulu. Gak ngerti kan. Gak gak gak. Gak paham lah. Begitu mulai serius. Pas nyoba-nyoba lagi. Di kingdom 1037. Itu mulai serius tuh. Itu mulai spend gitu. Mulai serius sama. Banyak cewek juga tuh. Itu loh. Aku tuh nungguinnya itu om. Nungguinnya itu. Ngomong-ngomong om. Player di 45 cewek-ceweknya ada berapa orang om. Banyak kalau 45. Banyak ya om. Gume-rame ya. Cuma gak enak. Gak ada yang dinal. Nah ini lagi nyari saya pemain dinal buat Pak Gita. Bahaya. Bodara. Iya, Andoni. Iya, Andoni. Kok gawat kali ya? Mau dicur apa? 45 asiknya. Keluarga besar nih kan. Kalau 45 saya ngeliatnya lebih asik ke keluarga besar ya. Bukan ke komunitas. Jadi kita kayak keluarga aja. Kalau komunitas mungkin lebih ke cuman ke gamenya. Tapi karena setiap hari ketemu. Setiap hari kumpul. Iya, kumpul. Jadi udah kayak keluarga besar aja gitu. Bisnis ya. Kadang barengnya tuh. Ini gak enak gitu loh. Mas, gitu. Kalau mau ninggal pensiun tuh gak enak. Ujung-ujungnya memang yang buat pertahan ya. Orang-orang yang bikin nyaman ya om ya. Betul, 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 betul. Oke, oke. Pertanyaan penutup nih. Pertanyaan penutup. Kita udah ngomongin kayaknya dari KPK. Kita ngomongin juga tentang dinamika komunitas di Indonesia. Ngomongin juga asal muasa. Om Lomo dan Om Jinga di 45. KPK yang di DRK ya. Yes, di DRK juga. Terakhir paling yang kita sama-sama tunggu adalah. Gimana masa depan 45 visi-visi dan rencana besar untuk 45. Seperti apa yang kita akan nantikan di 45 ke depannya? Iya, ini kan yang bisa jawab kan bagus. Pas banget gitu loh. Yang jawab sekarang adalah king dan caking. Kan keren. Caking ya? Iya, ini yang yang sekarang sama caking ini. Bukan caking. Bukan caking om. Om, udah bagus om badan om. Caking. Camat. Gimana? Jadi kalau... Om, om yang jawab, saya yang jawab om. Om, dua-dua lah. Om, dua-dua lah. Om, dua-dua duluan. Om, dua-dua duluan. Kita mau bikin ini ya, membuat kayak kompetisi. Kompetisi AOO antar aliansi di 45 kayak gitu. Wow, oke. Oke. Gitu. Ada rewardnya juga sih yang udah disiapin dari teman-teman 45 untuk ngadain acara pelombaan tersebut. Asik. Tentu hadiahnya. Hadiahnya rumah ya? Dispil dong om. Oh enggak. Itu tuh bukan keren, mahal. Keren, tidak harus mahal. Kan katanya ada umroh, dapet motor. Ada rewardnya, om ya? Ada rewardnya, om ya? Ada hadiahnya, om ya? Ada, ada. Ini sedang kita buat. Oh, oke. Oke, sus ikutan. Sus daftar. Iya, pasti bisa kok daftar. Jadi kalau dari... Entahlah open pass masih lama nih. Jadi kemungkinan sebelum open pass ini. Udah dimulai. Sebelum open pass ini udah dimulai. Open pass 6 terutama. Nisi kebosanan ini artinya. Ya, nisi kebosanan sama kan ngejalin kekompakan juga. Iya. Kan kita rutin. Kita rutin kan ada acara-acara ya untuk komunitas mati malah gitu loh. Enggak melulu tentang, enggak melulu tentang war. Sebetulnya target jangka panjangnya apa sih, om? 45 tuh. Kalau saya sih jawabannya general aja ya. Pokoknya jadi kingdom yang lebih baik lah gitu. Harus juara segala. Harus juara bisa. Setuju. Kalau target tuh, target tuh memang harus ya. Harus juara tuh target tuh. Harus juara ini, harus juara ini tuh. Harus ada target gitu. Cuma, apa ya? Istilahnya, enggak terus kita... Narget yang aneh-aneh mulu-mulu. Misalnya, wuh ini kita harus jadi kingdom super. Yang dikitkan. Thank you so much untuk om Sudomo. Cahaya Asia. Om Jingga waktunya, caking kita. Itu om Jingga juga harus mulai memikirkan slogan loh. Caking. Bener. Salah-salah. Yang itu kan yang lain-lain juga sudah punya slogan sendiri-sendiri. Itu calon-calon yang lain. Udah masuk ini ya? Harus itu. Sudah kampanye liat? Iya, sudah kampanye. Luar biasa. Makasih banyak om waktunya. Udah menyempatkan. Nonton di interview sama aku dan aku. Semoga konten kita kali ini bisa ngasih inspirasi. Bisa ngasih hiburan buat teman-teman yang nonton. Thank you so much. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tulis di bawah ide-ide komenten berikutnya. Ataupun apapun yang kalian mau tanyain tentang 45, silahkan taruh di bawah. Alright. Ditunggu konten-konten berikutnya di Su & Su's channel. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Makasih om doni. Makasih om domo. Sama-sama.